Salam Indonesia, selamat siang pemirsa berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Senin 30 Desember 2013. Selangkan berita telah kami persiapkan, diantaranya warga rusak kantor kehutanan di Dompu NTB, serta Jokowi memiliki pesaing sebagai capres. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Pemirsa ratusan masa dari Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, merusak kantor dinas kehutanan setempat. Aksi pengurusakan instansi tersebut buntut dari penyitaan dua truk kayu kebun milik rakyat Pekat sebanyak 24 kubik saat dilakukan evakuasi dari lokasi penembangan menuju rumah pemilik. Masa yang datang dengan puluhan truk kemudian mendobrak pintu gerbang dinas kehutanan yang telah dijaga ketat aparat kepolisian. Namun aparat sendiri tidak berkutik karena jumlah masa lebih banyak dari jumlah aparat. Masa kemudian mengambil batu dan melempar seluruh kaca jendela dan pintu kantor dinas kehutanan hingga hancur berantakan. Walaupun sempat dicegat aparat, namun masa yang sudah emosi terus menghujani batu ke arah kaca jendela dan pintu kantor hingga pecahan kaca dan tumpukan batu berserakan di lantai kantor. Masa baru bisa ditenangkan setelah penanggung jawab aksi membubarkan masa untuk keluar dari halaman kantor dinas kehutanan. Kemarahan masa ini dipicu akibatulah sejumlah aparat kehutanan yang telah menahan kayu milik rakyat kecamatan Pekat sebanyak 24 kubik yang diangkut dengan menggunakan dua truk. Padahal kayu kebun tersebut dilengkapi dengan dokumen resmi. Sementara pihak kehutanan mengaku jika penangkapan kayu dua truk milik rakyat itu dilakukan karena kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi sebagai tanda kepemilikan. Dari Dompu, NTB Muhammad Aminullah melaporkan. Dua kelompok warga di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat bentrok di Jalan Abdul Kadir, Makassar. Bentrokan yang berlangsung sekitar 6 jam ini diduga akibat saling ejek antara warga Jalan Dangko dengan warga Jalan Abdul Kadir, Makassar. Dua kelompok warga Jalan Dangko dengan warga Jalan Abdul Kadir ini terlibat saling lempar dengan menggunakan batu, busur, serta petasan. Bentrokan reda setelah aparat kepolisian dari Polsek Tata Malatema Kasar yang tiba di lokasi. Langsung membubarkan kedua kelompok warga yang bertikai. Aparat kepolisian juga membongkar blokade warga yang terpasang di tengah Jalan Abdul Kadir, Makassar. Akibat bentrokan warga tersebut, sejumlah kaca rumah warga sekitar pecah akibat terkena lemparan batu. Di salah satu rumah warga bahkan masih menancap sebuah anak panah yang melengket di atas seng rumah. Bentrokan yang berlangsung sejak minggu dini hari ini diduga akibat saling ejek dan dendam lama antara dua kelompok warga tersebut yang memang seringkali terjadi. Bahkan pihak aparat kepolisian bersama pemerintah setempat juga sudah sering mencoba mendamaikan dua kelompok warga tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Warga Limbungan Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam, Sumatera Selatan dikejutkan dengan penemuan sebuah granat yang diduga masih aktif. Granat tersebut ditemukan oleh dua orang bocah pemulung yang posisinya tidak jauh dari pemukiman rumah warga. Granat yang diduga masih dalam kondisi aktif ini ditemukan oleh dua bocah pemulung. Di kompleks sekolah dasar Al-Azhar, Kota Pagar Alam, saat keduanya tengah mencari barang bekas. Salah seorang penjaga sekolah bernama Wisnu yang melihat kedua bocah pemulung ini tengah memainkan dan melempar-lempar granat kemudian langsung menegur dan mengambil barang berbahaya tersebut. Mengetahui granat tersebut masih utuh dan lengkap dengan pemicunya, Wisnu kemudian mengamankan granat tersebut. Pihak kepolisian yang menerima granat ini kemudian langsung mengamankan dan meneliti kondisi granat yang ternyata memang masih dalam kondisi aktif. Setelah menerima laporan warga, pihak kepolisian kemudian langsung menyisir lokasi tempat ditemukannya granat untuk mengantisipasi kemungkinan masih ada granat lain di lokasi. Kenapa penemuan granat tadi? Ini tadi kan istilahnya kebudak kecil perongsokan yang lewat dari sini tadi, pas kebeneran kita lagi nak ngunci pintu, dia pun main. Main ke barang tadi kan? Aku tadi khawatir, main apa juga kan? Yolah ku ambil pinjem barang apa ini. Itulah tahu kalau itu granat itu? Asalnya pertama belum tahu aku kan, dengok dia berat bentuknya tadi pecah granat setelah bukaan tadi, belakuan ben, dengok posisi berat ngeidahnya tadi. Ternyata berat, itulah kemeragukan. Langsung ngomong gue juga kan, paduk polisi juga kan ini. Kapolsek Pagar Alam Utara AKP Kaifani membenarkan adanya temuan granat oleh pemulung yang diperkirakan masih dalam kondisi aktif. Karena masih terdapat pemicu yang masih terpasang. Bisa dilihat dari bentuk dan modelnya, granat ini diduga granat buatan Inggris. Kan ada penemuan apa di polsek Pagar Alam ini sendiri? Penemuan granat yang dibawa oleh pemulung, jadi ditemukan oleh, apa namanya masyarakat ini? Ditemukan oleh Rako, untuk dibawa ke polsek. Saat ini granat aktif tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan rencananya akan segera diserahkan kepada Satuan Berimopolda Sumsel. Dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Jamil Hasan melaporkan. Lima pasangan mesum yang tidak memiliki surat ikatan suami-istri dibekuk polisi dari salah satu penginapan di Kota Gorontalo. Selain pasangan bukan pasutri, operasi cipta kondisi ini turut mengamankan petasan yang dijual tanpa izin dari kepolisian. Kepolisian Resor Gorontalo Kota berhasil mengamankan delapan orang wanita dan lima orang laki-laki di salah satu penginapan yang ada di Kota Gorontalo. Pasangan ini diamankan karena tidak memiliki surat nikah resmi. Razia cipta kondisi ini dilakukan untuk menertibkan masyarakat menjelang perayaan malam tahun baru sesuai dengan hasil rapat bersama unsur musyawarah pimpinan daerah Kota Gorontalo. Kepala bagian operasi Polres Gorontalo Kota, Ajun Komisaris Polisi AKP Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 13 orang di salah satu penginapan tanpa memiliki surat keterangan nikah yang resmi. Jadi kita merasakan cipta kondisi menjelang perayaan malam tahun baru. Alhamdulillah hasilnya cukup lumayan. Selain melakukan operasi di tempat kos dan penginapan, petugas juga berhasil mengamankan puluhan bungkus petasan yang tidak memiliki izin edar resmi dari Mabes Polri. Saat ini barang bukti dan pelaku yang berhasil diamankan ditahan di Mabes Polres Gorontalo Kota untuk dimintai keterangan dan diberikan pembinaan. Dari Gorontalo, Irwanto Ahmad melaporkan. Jokowi miliki pesaing dalam Pilpres 2014 mendatang. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!